Sore sahabat pertanianku dan sahabat Trubus, jumpa lagi dengan saya Andari Titi Sari, redaksi majalah Trubus. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera selalu ya meskipun masih dalam masa pandemi. Selamat datang di Trubus Talk volume 64, disini kita biasanya membicarakan segala macam hal tentang dunia agribisnis, bisa pertanian, peternakan, kemudian perikanan, dan juga hewan-hewan atau satwa-satwa hias. Nah sahabat pertanianku dan sahabat Trubus, selamat datang yang sudah bergabung, ini sudah banyak banget, terima kasih banyak ya yang sudah gabung dengan saya di sore hari ini. Sahabat pertanianku ngomong-ngomong tentang pandemi ini, kayaknya nggak bisa dijauhkan dengan yang namanya imunitas tubuh. Nah kali ini saya akan mengajak sahabat pertanian dan sahabat Trubus untuk ngobrol tentang kefir. Ada yang belum tahu kefir atau sudah akrab dengan kefir? Nah kalau misalnya yang sudah akrab dengan kefir, ini saatnya kita memperdalam lagi ilmu tentang kefir, bisa mulai dari jenisnya, kemudian inovasi-inovasi yang sekarang sedang terjadi di dunia kefir ya. Kita ngasih judulnya untuk obrolan di sore hari ini adalah menebar khasiat kefir. Karena dengar-dengar nih kefir bukan cuma berkhasiat, kalau dulu tuh kefir terkenalnya untuk menurunkan tekanan darah. Nah ternyata kefir ini juga berguna untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh para penyintas covid. Jadi cocok banget kan kalau misalnya kita ngobrolin kefir di sore hari ini. Narasumber kita adalah Pak Teddy Cahaya Setiadi, beliau adalah praktikus kefir di Cimahi, Jawa Barat. Kita langsung undang aja ya Pak Teddy-nya, karena tadi aku lihat sudah bergabung Pak Teddy-nya. Tunggu sebentar. Tunggu Pak Teddy-nya gabung, saya ingin mengingatkan kalian semua kalau udah pada baca belum. Trubus, edisi Agustus. Ini edisi Agustus ya, edisi bulan yang sedang berjalan. Kalian bisa mendapatkannya di toko-toko buku atau beli aja di Shopee dan Tokopedia. Itu ketik aja Trubus nanti bakalan nemu akunnya. Nah karena Pak Teddy sudah gabung, kita langsung nyapa aja. Selamat sore Pak Teddy. Selamat sore. Iya, itu udah suara musik apa Pak? Betul ya. Itu mungkin bisa dikecilin dulu Pak, karena nanti masuk ke rekamannya. Jadi nanti kurang jelas. Oke. Udah? Ya udah. Pak Teddy silahkan bisa apa dong ini sahabat pertanianku dan sahabat Trubus yang sudah gabung. Mungkin biar lebih akat lagi dengan Pak Teddy. Oke, halo sahabat Trubus semua, sahabat pertanianku. Kenalkan, saya Teddy dari Kefir Planner Indonesia dan komunitas Kefir Indonesia. Kebetulan saya juga tinggal di Cimahi. Dan Kefir yang saya perkenalkan sejak dulu itu di Neo Kefir Host. Instagram ini ya Pak ya? Nah Instagram ini. Nah sahabat Trubus. Iya, jadi Instagram ini memang salah satu official kami gitu. Untuk apa namanya, untuk komunikasi dengan saya atau dengan tim-tim lain. Oke. Pak Teddy pengen dong dijelasin untuk sahabat pertanianku dan sahabat Trubus. Apa sih Kefir itu gitu Pak? Kefir itu tuh sebetulnya dia minuman fermentasi ya. Kefir itu minuman fermentasi. Dia minuman fermentasi yang dibuat dari media susu. Itu yang pertama kali di, apa namanya, inovasi awalnya itu. Dia dibuat dari media susu dan diambil dari susu hewani dengan menggunakan starter Kefir Drain. Nah, kenapa disebut Kefir? Karena di dalamnya itu ada Lactobacillus Kefiran. Ada Lactobacillus Kefiran, ada Lactobacillus Kefiri. Nah itu kenapa disebutnya dia Kefir. Kalau misalnya pakai Skobikombuca, dia nggak akan bisa disebut Kefir karena tidak ada Kefiran di sana. Atau dia misalnya pakai yogurt, karena dia tidak mengandung Lactobacillus Kefiran, ya dia tidak bisa disebut Kefir. Jadi, Kefir, kenapa disebut Kefir? Karena ada Lactobacillus Kefiran, Lactobacillus Kefiranovasian, dan Lactobacillus Kefiri. Nah, itu kenapa disebut Kefir. Oke, dari, apa namanya, bakteri yang masuk ke dalamnya pun beda ya Pak ya, dengan yogurt ya. Kalau Kefir itu adalah Lactobacillus Kefiran ya. Makanya dia disebut dengan Kefir. Nah, berbeda dengan yogurt juga, Kefir ini kan dia ada simbiosis dari bakteri dengan ragi. Nah, sementara kalau yogurt kan dia hanya dengan, hanya bakteri saja. Dia hanya bakteri, dan umumnya itu Lactobacillus Bucaricus, Treptococcus Thermophilus, sama Lactobacillus Asidophilus, itu biasanya ditambahin. Nah, kalau di Kefir, itu lebih banyak varian dari bakterinya, lebih banyak varian dari raginya. Oke, Pak, Pak Teddy ini kan memproduksi Kefir ya. Mungkin bisa ditunjukkan, Pak, contoh Kefir itu seperti apa ke sahabat-sahabat petananku dan sahabat rugus. Udah nyiapin kan, Pak? Iya, udah. Nah, Kefir seperti ini. Iya. Dia cair atau kental atau seperti apa, Pak? Untuk, apa namanya, wujudnya gitu, bentuknya. Dia cair tapi agak kental. Dan kebetulan, saya yang, kebetulan stok ya, Pak, bukan stok ya. Kebetulan yang saya konsumsi sehari-hari di rumah kan yang fermentasi lambat. Jadi, fermentasi lambat ini berbeda bentuknya dengan yang fermentasi normal. Kalau yang fermentasi normal, dia tidak berlendir. Kalau yang ini, agak berlendir. Dia bentuknya seperti ini. Oh, oke. Kalau yang normal, dia tidak seperti ini. Dia tidak berlendir seperti ini. Kalau yang normal, dia seperti susu biasa aja. Dia langsung jalan. Nyalir biasa. Nah, kalau yang fermentasi lambat, dia memang agak berlendir. Seperti lendir lidah buaya ya. Yap. Kalau ini kan Kefir fermentasi lambat itu kan tergolongnya inovasi baru ya. Sahabat pertanian ku atau sahabat rugus nanti bisa mengintip di trubus, majalah trubus edisi September. Untuk inovasi terbaru ini, kita tahan dulu ya Pak ya. Kita ngobrol tentang Kefirnya dulu ya. Untuk inovasinya sebentar. Saya ingin tahu Pak, untuk Kefir ini dengar-dengar juga kan mampu untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, sebenarnya faedah utama Kefir itu apa sih Pak? Kemudian cara kerjanya itu bagaimana sampai dia bisa menjaga imunitas tubuh. Oke, jadi Kefir ini manfaat paling utama dari Kefir ini pertama dia untuk menjaga. Menjaga sistem pertahanan tubuh manusia. Yang pertama dijaga itu dimukus saluran pernafasan. Yang keduanya dimukus saluran pencanaan. Dari situ nanti dia akan masuk ke subsistem-subsistem di dalam tubuh kita termasuk ke sistem saraf mata nantinya. Tapi Kefir inti utamanya dia menjaga di saluran pernafasan dengan saluran pencanaan. Nah, mekanisme Kefir ini sendiri. Kenapa dia bisa meningkatkan daya tahan imun tubuh? Itu karena pada Kefir dia dapat meningkatkan interleukin 10 atau kluster diferensiasi 4+. Dia masuk ke denitric cell kita ya. Dia masuk ke denitric cell kita. Nah, sehingga di situ kerja dari imunitas kita itu lebih terkendali. Jadi lebih tepat sasaran. Dia tidak sembarang serang untuk ancaman yang baru masuk. Atau misalnya zat yang baru masuk itu dia tidak sembarang serang karena terkendali. Dan Kefir sistem kerjanya itu pertama untuk di saluran pernafasan dia membungkus dulu si saluran pernafasannya. Kalau ada lang atau misalnya paru-paru itu dia dibungkus dulu oleh apa namanya lendir. Dia bentuknya lendir. Lendir apa namanya Kefiran. Kefiran tadi jadi dibentuk ditutup dulu si paru-parunya. Nah, kemudian bagian dari paru-paru itu misalnya ada kebocoran atau misalnya ada permasalahan di situ. Nanti bakteri-bakteri yang bersimbiosis di dalam Kefir itu sendiri dia akan masuk. Dia akan coba memperbaiki kerusakan yang ada pada subsistem itu. Misalnya pada paru-paru ya dia akan perbaiki di situ. Kalau pada saluran pencernaan misalnya dia akan mulai misalnya dari hati. Nah, dari hati. Hatinya bagaimana nih? Ada apa namanya ada kerusakan atau tidak? Nah, kalau misalnya ada kerusakan dia akan perbaiki di situ. Kalau misalnya terjadinya permasalahan diusus dia juga akan membalut dulu di situ. Nah, sebelum dia mulai bekerja. Sistem Kefir seperti itu. Jadi dia persatuan kerja. Jadi kalau misalnya dia lihat yang arjen yang harus dikerjakan sekarang misalnya di paru-paru atau di sistem langnya, ya di situ dia akan bekerja. Kalau yang harus dikerjakan saat itu misalnya di lambungnya, ya lambungnya dulu yang dibalut, baru dia bekerja di situ. Jadi bertahap. Soalnya saya ngintip-ngintip di edisi September Majelah Rubus 2021 nih Pak. Saya baca artikelnya, belum terbit sih mungkin yang pelanggan atau yang pengen baca masih nunggu ya di September. Saya baca-baca itu ternyata Kefir itu ya mempercepat penyembuhan para penyintas COVID. Karena memang dia bekerjanya itu dua ya, saluran cerna dan saluran nafas. Sedangkan COVID ini kan menyerangnya di saluran nafas ya Pak. Jadi masuk ke logika juga ya kalau misalnya Kefir itu bisa mempercepat penyembuhan atau recovery dari penyintas COVID. Iya, memang kami menggunakan terapi, apa namanya, Kefir ini kita gunakan sebagai terapi komplementer untuk orang-orang yang menyandang COVID atau orang-orang yang terinfeksi COVID dan penyintas COVID, terutama penyintas yang baru saja sembuh. Dan kita jaga agar dia tidak sampai terkena serangan misalnya seperti kena serangan badai sitokin atau misalnya dia serangan yang lebih berat lagi nanti ke depannya. Itu kenapa kami anjurkan terus dia konsumsi Kefir sehingga imunoglobulin E yang dia punya, imunitas IgE yang dia punya itu tidak bertambah besar. Tidak bertambah besar karena kalau ini sampai bertambah besar, saat antigen atau misalnya virus masuk dan terdeteksi olehnya, maka histamin akan dilepaskan dalam jumlah besar. Nah, kalau histamin dilepaskan dalam jumlah besar, akhirnya dia akan menyerang ke subsistem yang sebetulnya tidak harus dia serang gitu. Karena itu bukan musuh. Alhasil akan terjadi autoimun atau misalnya seperti badai sitokin itu sendiri. Itu yang nanti berujungnya ke kematian manusia. Berarti sudah, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Kefir ini digunakan sebagai terapi komplementer para penyintas COVID, Pak? Dan peluangnya untuk kembali pulih itu setelah konsumsi Kefir itu berapa persen gitu, Pak? Pengen tahu deh. Kalau misalnya dari gelombang pertama di tahun 2020 yang lalu, memang itu tidak terlalu besar kita perkenalkan. Jadi itu hanya masih di kalangan, terbatas masih di kalangan para penggiat Kefir gitu, Pak ya. Nah, tapi begitu di gelombang kedua ini, karena wave-nya itu cukup besar, dan kebetulan saya juga bantu banyak orang juga, termasuk tenaga-tenaga kesehatan, untuk bisa survive dan bertahan dari infeksi COVID ini. Dan itu memang bervariasi ya. Tapi umumnya, dia bisa mulai membaik dari 5 sampai 14 hari. 5 sampai 14 hari. Kalau misalnya dia konsumsi Kefir fermentasi lambat, umumnya dia di 5 hari itu sudah mulai nyaman, hari ke-7 itu dia sudah mulai bersih, di fototorak itu dia sudah mulai bersih di paru-parunya, dan nggak ada kabut-kabut lagi, terus kebocoran-kebocoran bisa diperbaiki, hanya mungkin nanti ada beberapa tahapan yang masih terkendala. Karena kan tergantung dari komorbitnya sebetulnya. Kalau orangnya misalnya dia punya penyakit bawaan, misalnya dia punya masalah dengan lambungnya, ya mungkin nanti lambungnya yang pertama kali diserang. Nah itu yang mulai akan diperbaiki. Jadi beda-beda sih tiap orang, hanya rata-rata di 5 sampai 14 hari untuk recovery-nya. Tapi ya, satu hal, Kefir ini bukan obat, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tetap harus ada bantuan dari obat medis, tetap harus ada bantuan dari vitamin, tetap juga dibantu dengan herba lain. Jadi jangan pernah berasal bahwa Kefir ini adalah obat. Kefir ini pangan fungsional, dia punya simbiotis bakteri dan lagi, juga dia punya kandungan nutrisi yang cukup baik. Jadi saya bisa bilang Kefir ini lebih ke superfood, bukan obat. Tapi kalau misalnya konsumsinya setiap, kalau misalnya konsumsinya pas kita sehat, itu malah lebih baik lagi ya Pak ya? Jangan menunggu sakit. Iya, hanya memang kalau misalnya pada saat kondisi kita lagi sehat, ya konsumsinya juga nggak usah banyak-banyak. Nah, dia punya banyak kandungan nutrisi ya. Nah, kalau misalnya kita, taruh kata misalnya kita konsumsi suplemen seperti vitamin, tapi jumlahnya terlalu besar juga, itu nggak bagus. Nah, sama di Kefir ini kan ada vitamin juga. Contohnya salah satunya itu misalnya vitamin D. Nah, vitamin D di dalam Kefir ini sekitar 0,08 miligram, atau sekitar 80 mikrogram. Nah, ini setara dengan 3.200 IU. Nah, 3.200 IU, kalau misalnya kita konsumsi 200 mili saja, berarti kita sudah asup vitamin D sebesar 6.400 IU. Nah, kebayang kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan, gimana kondisi tubuh kita? Panasnya seperti apa? Nah, coba deh kalau misalnya orang-orang misalnya konsumsi yang 5.000 IU atau 10.000 IU saja, kan udah agak panas ya di dadanya. Di dadanya dan di tubuhnya dia lebih panas, lebih terasa panas. Nah, apalagi kalau misalnya konsumsi kefir dalam jumlah yang terlalu besar. Makanya kalau kondisinya lagi sehat, ya cukup lah misalnya 200 mili saja. Tapi kalau misalnya kondisinya kita sedang lemah, secara bertahap, tapi kita bisa lebih dari 200 mili. Hanya tidak sekaligus bertahap. Nah, Pak tadi kan Pak tadi menyampaikan kalau konsumsi kefir secukupnya saja, jangan sampai berlebihan, karena kan nanti berdampaknya jadi bumerang bagi tubuh. Kalau untuk kondisi sehat, tadi Pak tadi mengatakan 200 mili itu cukup. 200 mili itu per hari ya, Pak ya? Iya, satu hari. Jadi misalnya dibagi 100 mili misalnya setelah makan pagi, setelah sarapan, terus 100 mili lagi bisa setelah makan malam atau sebelum tidur malam. Oke, bisa dibagi dua. Kalau misalnya pengen minum langsung 200 mili gitu, boleh nggak sih, Pak? Boleh aja. Hanya nanti, kalau memang kita merasa bahwa stamina kita sedang menurun, nah baru kita boleh tambah lagi untuk asupan kefirnya. Nah, tapi sebetulnya sih, kalau untuk kefir yang di fermentasi normal, itu oke. Tapi kalau untuk yang di fermentasi lambat, saya tidak menyarankan. Jadi, kalau sehat, cukup 200 mili. Kalau yang di fermentasi normal, kalau yang di fermentasi normal, misalnya pagi misalnya mau 200 mili, nanti malam misalnya mau 100 mili, nggak masalah, gitu, sampai 300 mili. Hanya memang dianjurkan, 200 mili itu sudah cukup. Nah, Pak, ngomong-ngomong tentang konsumsi kefir nih, Pak. Kefir itu kan rasanya cukup asam ya, Pak, ya? Bagi orang-orang yang mungkin, bagi orang-orang yang mungkin kurang suka asam, boleh nggak sih, Pak, dicampur dengan bahan lain, misalnya ditambahin madu, gitu, atau misalnya dicampur dengan buah-buahan yang manis, apel gitu, atau pisang gitu, Pak, boleh nggak sih? Boleh. Nah, memang dulu kami pernah, apa namanya, pernah bersepakat bahwa kefir itu tidak, baiknya tidak di blender, bersama dengan jus atau buah. Nah, kenapa? Karena kami berasumsi, dulu itu kan, pisau blender itu rata-rata terbuat dari besi. Dan takutnya ada korosi di situ, sehingga pada saat masuk kefir yang bersifat asam, ini takutnya si korosi ini, lepas dan tercampur dengan media yang kita akan konsumsi, gitu. Tapi kalau misalnya blender kita dalam kondisi bagus, dan dia berbentuk seperti gelas terbuka, bukan gelas tertutup, seperti blender bumbu, ya. Nah, dia dalam bentuk gelas terbuka, mencampurkan susu kefir langsung ke dalam sari buah, itu nggak pasalah. Seperti misalnya kita mau bikin jus buah, misalnya kita mau bikin jus buah stroberi, ya. Jus buah stroberi, nah, kita bisa tambahkan kefir sebagai pengganti airnya di situ, gitu. Untuk misalnya dikonsumsi dengan keluarga. Nah, untuk pemanisnya, itu ya tergantung, mau pakai pemanis berupa sirup, atau berupa madu, atau misalnya mau berupa gula juga tidak masalah, asalkan segera dikonsumsi habis, gitu. Nah, kalau misalnya pakai madu, memang bisa agak lebih panjang, tapi nanti tekstur kefirnya akan semakin cair, semakin encer, jadi seperti air nantinya. Itu karena madu sendiri punya kemampuan untuk memecah rantai polisalkalida. Oh, oke. Berarti memang ada rules-nya, ada tahapannya, ya, Pak, ya, kayak gak boleh pakai blender, karena nanti dikhawatirkan ada pisaunya mengandung besi, ya, nanti takutnya terlepas, nanti bisa membayakan tubuh, ya, Pak, ya. Tapi, kalau selama alatnya itu steril dan bebas dari, apa namanya, polutan gitu, boleh dong, Pak? Boleh. Kalau misalnya, alatnya misalnya terbuat, si pisaunya ini misalnya dari stainless steel, terus tidak ada, apa namanya, tidak ada karat, ya. Tidak ada karat, tidak ada apa-apa. Jadi, dia sudah bersih, itu steril. Enggak, enggak masalah kok. Karena kayak misalnya saya sendiri, kalau misalnya untuk anak-anak, ya, saya bikin misalnya jus buah, saya tambahkan kefir ke dalamnya. Gitu. Pertama, supaya dia lebih suka juga untuk konsumsinya. Nah, memang, kalau misalnya kefir yang dipermentasi lambat ini, kita rasanya enggak semasam kefir yang dipermentasi di suhu normal. Nah, karena memang dia lebih, apa namanya, lebih bersahabat, ya, di cita rasanya yang berbeda. Nah, kalau yang di fermentasi di suhu normal, karena kefirannya itu larut di dalam susu, jadi dia tidak tampak lendirnya, nah, itu yang membuat, jadi, kita terasa lebih masam. Tapi kalau yang kefir di fermentasi lambat, karena si kefirannya itu tidak sepenuhnya larut di dalam susu, jadi kita tidak terlalu merasakan asamnya, seperti itu. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, masa simpan kefir itu berapa lama sih, Pak? Kalau misalnya kita beli nih, beli kefir, itu apakah harus langsung dihabiskan? Atau kita bisa nyetok banyak gitu, Pak, buat sebulan? Atau baiknya gimana, Pak? Kalau misalnya kita pengen konsumsi kefir gitu? Nah, kalau misalnya mau, saya sih lebih menganjurkan, kalau untuk kefir, bikin sendiri ya di rumah. Bikin sendiri di rumah, untuk, apa namanya, untuk kesehatan kita. Tapi kalau memang, kita terkendala misalnya untuk bikinnya, misalnya, takutnya nanti kefir seperti ini. Seperti ini ya. Kefir, Glenn. Agak diangkat, Pak. Oke. Oke. Kelihatan? 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 Diangkat. Oke. Ini bibit kefir ya, Pak, ya? Iya, ini kefir Glenn. Bibit kefir. Nah, seperti ini. Nah, ini memang nanti kalau kita pakai fermentasi terus, ya ini akan tambah banyak. Nah, kalau misalnya kita takut temper seperti itu, terus kita akhirnya memutuskan untuk membeli, pertama carilah penggiat kefir yang terdekat dengan tempat kita tinggal. Maksudnya, kenapa? Supaya kita bisa dapat susu kefir yang segar. Gitu, susu kefir yang segar. Jadi, bisa fresh from the oven, gitu ya. Kalau misalnya udah pengiriman kan dia butuh waktu satu sampai dua hari, sampai tiga hari. Meskipun itu nggak masalah, tapi nanti si PH susu kefir itu akan terus menurun. Seiring perjalanan. Terus bertambahnya suhu udara saat pengiriman. Seperti itu. Nah, masa simpan dari susu kefir itu, kalau misalnya disimpan dalam wadah kedap udara, ya, disitu kan terjadi fermentasi anaerob. Dia dapat disimpan sampai satu bulan. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah dibuka atau dalam wadah yang dibuka-tutup seperti ini, ya. Nah, dia udah dibuka-tutup begini. Nah, itu saran saya segera habiskan. Jangan lebih dari tiga hari. Atau tujuh hari, ya. Jadi, itu segera habiskan. Karena semakin banyak udara yang masuk, maka kondisi atau ekosistem dalam susu kefirnya itu sendiri sudah kurang baik lagi. Karena bisa dibilang populasi bakterinya akan lebih banyak. Gitu. Pak, tadi kan Bapak bilang kalau untuk selama disimpan di kemasan kedap udara, kita bisa menyimpannya selama satu bulan. Itu bisa di suhu ruang ataukah perlu disimpan di lemari pendingin gitu, Pak? Oh, di lemari pendingin. Kalau di suhu ruang, kefir, biasanya walaupun kedap udara, misalnya, saya pernah coba sih ya, untuk disimpan di suhu ruang selama 14 hari, setelah jadinya itu, dia lebih menjadi cuka ya, jadi asetat. itu kurang layak juga ya, untuk kita konsumsi ya. Jadi harus disimpan di lemari pendingin ya, baik itu yang di kemasan kedap udara ataupun di kemasan non-kedap udara. Ya, betul. Pak, tadi kan Bapak mengatakan kalau misalnya lebih baik itu adalah kita bikin kefir sendiri. Kalau gitu, kita kan harus punya bahan bakunya ya, Pak ya. Nah, bahan baku kefir itu bisa didapat dari apa aja, Pak? Nah, bahan baku untuk pembuatan susu kefir itu, pertama bisa dari unsur hewani, juga bisa dari unsur nabati. Nah, untuk dari hewaninya, kita bisa pakai misalnya susu kambing, susu domba, susu sapi, susu untak, susu rusak, terus susu kuda, susu perbau. Nah, itu kita bisa pakai susu dari tenak atau dari hewan tersebut. Nah, kalau misalnya mau dari unsur nabati, kita misalnya bisa pakai air tajin. Air tajin beras putih, air tajin beras merah, air tajin beras hitam, atau misalnya kita pakai kacang almond, terus kelapa, santan kelapa, terus kita bisa pakai kacang hijau, kacang merah, dan masih banyak lagi untuk para vegan, gitu. Orang-orang yang nggak bisa betul-betul dia punya alergi terhadap kasein, atau dia punya alergi terhadap protein hewani, nah, disitu sebaiknya menggunakan susu kefir yang dibuat, kefir yang dibuat dari apa namanya, bahan nabati. Nabati. Pak, tapi kan selama ini, selama ini nih, yang beredar di pasaran, terutama di Indonesia itu kan, kebanyakan adalah kefir dari bahan susu hewani ya, dan terutama adalah sapi kan ya Pak ya, itu lebih karena ketersediaannya, atau karena memang untuk kefir nabati itu nggak populer di Indonesia, kan kayaknya saya baru dengar kefir tajin beras putih, kefir tajin beras merah, kemudian ada kefir kacang merah, kacang hijau, nah itu gimana Pak, kenapa di kita lebih banyaknya adalah kefir susu sapi, dibanding dengan kefir-kefir yang dari bahan nabati, kayaknya asing gitu ya Pak ya, di telinga. Nah, pertama kan kita balik lagi ke pola pikir, pola pikir masyarakat kita untuk kesehatan itu kan lebih ke susu, susu yang dihasilkan dari hewan, dari usur hewan, entah itu susu kuda, susu kerbau, susu sapi, gitu, pandangan atau pola pikir masyarakat sejak dulu itu lebih ke susu hewani, itu untuk ke arah misalnya konsumsi, konsumsi dalam jumlah besar, dan selain itu peternak-peternak sapi juga, atau peternak-peternak apa namanya, penghasil susu ini juga cukup banyak kalau misalnya di daerah Pulau Jawa ya, nah kalau misalnya di pulau-pulau di daerah timur kan itu terbatas, itu walaupun ada tapi dia tidak terlalu banyak, nah mungkin dari situ akhirnya kami lebih memilih untuk memperkenalkan kefir pertama di, apa namanya, dengan cara fermentasi menggunakan media susu hewani ini, nah selain itu memang laktosa ini mengwandung karbon paling besar, dan ini sangat, apa namanya, sangat baik untuk menghasilkan laktobasirus kefiran dalam jumlah yang cukup signifikan, atau cukup besar, itu ketimbang fructose atau misalnya sukrosa, gitu, tapi bukan tidak menutup pemungkinan bahwa sukrosa dan fructosa juga dia bisa menghasilkan kefiran, asalkan kita tahu treatmentnya, dan itu ada treatment-treatment tersendiri untuk menghasilkan kefiran dalam jumlah yang cukup nantinya. Pak, apakah bibit yang dipakai untuk membuat kefir dari bahan nabati itu sama dengan bibit yang dipakai untuk membuat kefir dari bahan hewani, Pak? Sama, sama, sama-sama apa namanya, sama-sama bentuknya kefir-dian seperti ini, nah tapi nanti kalau misalnya kalau misalnya kefir-diannya sama seperti ini, tapi nanti di dalam kefir-diannya ini sendiri dia akan ada perbedaan, dia akan ada perbedaan kalau kita sering menambahkan atau kita sering menggunakan fermentasi kefir-dian ini untuk unsur nabati, maka bakteri-bakteri spesifik yang ada dari unsur nabati tersebut itu yang akan masuk ke dalam matrik kefir-dian ini. Nah, kalau misalnya kita hanya di unsur-unsur hewan ini ya bakteri-bakteri yang ada di apa namanya, susu hewan itu saja yang masuk ke kefir-dian. Tapi kalau kita pakai yang nabati, nanti ada yang dari unsur nabati yang masuk juga ke dalam kefir-dian. Karena dia simbiosis. Mana yang bisa bekerja bakterinya, dia akan diikat oleh si bakteri kefir-dian ini. Gitu. Dia akan diikat di satu rantai polisakarida yang barulah dia nanti memberikan manfaat yang lebih. Gitu. Oke. Pak, untuk itu kan dari segi bibitnya. Kemudian kalau dari segi khasiatnya itu lebih oke. Mana nih Pak antara yang hewani sama nabati gitu Pak? Kalau menurut saya sebetulnya sama-sama saja sih ya. Karena yang apa namanya yang mengakigelatkan orang itu apa namanya khasiatnya terasa itu kan sebetulnya dari kemampuan bakteri yang ada di dalamnya. Seperti misalnya gini untuk mencegah replikasi dari virus corona atau coronavirus maka yang berperan di situ kan Sacromasis cerevisiae. Dia bisa memblok bentuk replikasi dari virus. Gitu. Nah, kalau masalah pneumonia yang berperan di sini Lactobacidus Kefiranovasien. Nah, kalau misalnya dia masalahnya di usus Lactobacidus Kefiri. Nah, kalau misalnya ada permasalahan dengan S ya S inhibitor sebagai S inhibitor untuk tubuh kita ya di situ pakai Cluiferomyces Cluiferomyces Marxianus itu ada di dalam Kefirnya. Gitu. Jadi bakteri di dalam Kefir itu dia punya peran sendiri-sendiri. Nah, yang kita butuhin bakterinya. Nah, nutrisinya yang tambahan ini ini hanya untuk asupan tambahan ke dalam tubuh kita. Tapi yang kita perluin itu bakterinya sebetulnya. Ini yang nanti akan menjaga ekosistem di dalam tubuh kita. Bakteri yang ada di tubuh kita. Kalau misalnya Hapliori kita misalnya terlalu banyak ditekan sehingga dia jumlahnya optimal. Gitu. Jadi bakteri-bakteri yang tadinya netral terus menjadi patogen dia dikembalikan ke posisi netral. Nah, patogennya tetap harus ada. Karena di tubuh kita pun tetap harus ada patogen. Kalau nggak ada patogen bahaya. Hapliori dia juga berfungsi untuk mengatur keasaman dari asam lambung. Kalau misalnya Hapliori-nya nggak ada asam lambung kita nggak kekendali. Akhirnya masuklah asam pedu ke dalamnya. Dia dibentrokan naik jadi GERD. Bener-bener. GERD naik. Pernah denger-pernah denger, Pak. Sarap bagus kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsi bakteri-bakteri misalnya seperti Salmonella perlu nggak? Perlu. Kalau nggak nanti BAB kita susah. Gitu. Nah, jadi ada bakteri-bakteri patogen yang memang tubuh kita juga perlukan. Esteriakoli juga perlu. Kita punya juga. Tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, kefir menjaga ekosistem bakteri yang ada di dalam tubuh ini supaya dia dalam jumlah yang tepat. Tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan ya bahaya. Tubuh kita nggak akan bisa terkendali. Oke. Pak, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak. Dan juga tadi mau saya tanyain sih, Pak. Kefir kolostrum, Pak. Itu kan kayaknya kefir yang paling mahal ya, Pak. Untuk saat ini. Kefir kolostrum. Ini ada pertanyaan dari dari Ibu Arifah, underscore umum Aisyah. Kalau untuk kefir kolostrum, bagaimana takarannya, Pak? Selain Bapak jelasin takarannya, jelasin juga ke kita tentang kefir kolostrum. Kenapa dia bisa lebih mahal dibanding kefir yang lain. Oke. Dan juga dengar-dengarkan dia lebih berkhakiat juga. Nah, itu dong, Pak. Jelasin sedikit aja. Oke. Nah, untuk kefir kolostrum sendiri, kefir kolostrum ini itu yang diambil di hari pertama sampai hari sampai di jam ke-96. Jam 96 4 hari ya. Jadi, hari pertama sampai hari ke-4. Gitu. Kolostrum itu yang diambil dari hari pertama sampai hari ke-4. Nah, tapi yang banyak dipakai oleh para penggiat kefir dari awal itu yang perahan hari pertama. Jadi, setelah dia keluar si susunya, susunya dikeluarkan sedikit untuk ke bayinya, nah, baru sisanya diambil, diperah, dibuat untuk kefir. Nah, pH untuk kolostrum di perahan pertama ini 6.00. Jadi, dia sangat rendah pH-nya dibandingkan dengan susu yang segar lain. Gitu. Nah, di dalam kolostrum sendiri ini sudah mengandung imunoglobulin A, IgA, IgG, IgM, IgE, dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, sehingga pada saat dia dipermentasi menggunakan kefir grain, manfaatnya ini ini akan meningkat 2 sampai 10 kali lipat besarnya. Oleh karena itu, konsumsi kefir kolostrum hanya dianjurkan maksimal sebanyak 20 mili dalam satu hari. Gitu. Usahakan tidak lebih dari situ. Kalau berlebihan bagaimana dampaknya nanti untuk jangka panjang? Pertama, yang paling sering terjadi itu kalau misalnya kita konsumsi susu kolostrum dalam jumlah besar dalam jangka waktu panjang, itu bisa mengakibatkan terganggunya saluran pencernaan kita seperti di usus besar kita atau terjadi hernia atau hemorrhade nah itu bisa saja terjadi gitu wasir ya seperti wasir sampai akhirnya nanti ekosistem di saluran cernak kita sangat tidak seimbang sangat tidak seimbang yang dampaknya terhadap memicu sel-sel kanker dan tumor walaupun kolostrum itu sebetulnya dia punya anti-canser tapi kalau kita salah konsumsi ya dampaknya juga tidak bagus gitu hanya 2 ml per hari sedikit banget dong 20 ml 20 ml sorry maaf-maaf 20 ml itu sekitar 3 sendok maka 3 sendok teh 3 sendok teh dan juga tidak boleh dalam waktu panjang atau jangka panjang ada hitungan harinya yang besar kalau misalnya kan mungkin seperti ngeliat kalau misalnya orang konsumsi kolostrum dalam jumlah misalnya 1 gelas gini gitu ya 1 gelas gini dia minum kolostrum itu saya tidak ngelanjurkan itu gak bagus dan saya gak happy ngeliat orang yang apa namanya konsumsi dalam jumlah sebesar itu gitu nah kalau way-nya itu beda cerita tapi kalau kolostrum tidak kalau way-kolostrum dia bentuknya lactoferrin gitu dia serum susu nah kalau serum dia mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh berbeda dengan kolostrum yang masih tergabung antara kurt dan way-nya nah disitu terlalu banyak apa namanya materi-materi yang sebetulnya tubuh kita tidak terlalu butuhkan terutama pada saat masa pandemi seperti ini kalau apa namanya kita tambah IgE secara langsung dalam jumlah besar dampaknya apa nah protein yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan badai stokin nah itu kenapa kami menganjurkan pada masa pandemi ini cobalah konsumsi susu kefir yang di fermentasi normal atau di fermentasi lambat hindari konsumsi susu kefir yang berbahan dasar kolostrum kalaupun tetap mau pakai kolostrum karena misalnya kurang pede atau apa tambahkan dengan susu kefir gitu dengan jumlah misalnya 6% atau misalnya 10% gitu misalnya 10% kolostrum 90% susu kefir biasa tambahin gitu jangan sekaligus langsung minum dalam satu gelas besar gitu ya untuk susu kefir kolostrum itu gak bagus gitu semoga bisa menjawab ya dari tadi pertanyaan dari Arifah underscore umu Aisyah nah Pak Tadi kan dari tadi menyebut tentang kefir fermentasi lambat kefir fermentasi lambat dan saya juga penasaran apa sih kefir fermentasi lambat bedanya dengan kefir fermentasi biasa tadi kan Pak Tadi sempat menyinggung-nyinggung kalau untuk fermentasi lambat itu dia lebih apa pedanya lebih bagus dibandingkan dengan fermentasi yang biasa nah boleh dijelaskan lagi Pak apakah ini termasuk inovasi baru di dunia kefir apakah sebenarnya sudah lama sebetulnya ini sudah lama ya hanya kalau dulu kan kita memperkenalkannya itu untuk apa namanya menyimpan kefir grain jadi kalau dulu kan kita mengenalinya seperti itu kalau kefir grain banyak kali pakai simpan ke dalam toples terus masukkan susu setelah itu susunya simpan di dalam kulkas gitu tapi kita tidak memberikan juklak yang jelas berapa banyak kefir grain berapa banyak susu gitu hanya ngomongnya seperti itu lalu simpan di dalam kulkas kalau misalnya kefir grainnya 100 gram ditambahin misalnya dengan 2 liter susu simpan di dalam kulkas itu bisa tahan sampai 30 hari nah dulu kita hanya memberikan apa namanya informasi seperti itu nanti setelah 30 hari ganti susu baru gitu ya nah tiap-tiap hari itu cukup diaduk supaya misalnya tidak terkunci si kefir grainnya nah dulu kami hanya memberikan informasi seperti itu nah tapi karena pandemi yang sudah begitu mengkhawatirkan kemarin nah kita memang perlu lactobacillus kefirano fesien dalam jumlah besar lactobacillus kefir dalam jumlah besar clioferomaises marxianus dalam jumlah besar dasakaromaises cerevisiae yang dalam jumlah besar makanya cobalah kami perkenalkan kembali tapi sekarang kita mulai buka ininya apa namanya rulenya seperti apa gitu rulenya yang benar itu satu bagian kefir grain dua bagian susu satu bagian kefir grain dua bagian susu jadi kalau kefir grainnya ada satu kilo misalnya susunya dua liter kalau kefir grainnya ada seratus gram susunya dua ratus mili nah tiap seratus mili diaduk dulu baru tambahin seratus mili berikutnya berdiaduk dan disimpan sampai pH susu kefir di dalam kulkasnya berada pada pH 3,8 nah nanti akan didapat tekstur yang berlendir dan umumnya orang-orang yang penggiat-penggiat dia akan mengatakan itu gampang dan biasanya kita menghasilkan seperti itu di awal dia mungkin akan dapat lebih cepat gak sampai misalnya tiga hari hanya dalam waktu 12 jam itu sudah tercapai si lendir itu terbentuk tapi kok yang berikutnya malah gagal kenapa kok gak keluar lagi si kefirannya gitu nah karena ada beberapa hal yang tidak diperhatikan pertama dari kualitas susu nah kalau pakai susu segar saja laktosanya itu tidak sebesar susu yang dipasterisasi nah karbonnya maksudnya karbon yang ada di dalam laktosanya karbon yang ada di dalam laktosanya itu tidak sebesar yang ada di dalam kefir dari dalam susu yang sudah dipasterisasi dan tidak sebesar susu yang sudah menggunakan metode UHT ultra high temperatur karbonnya berbeda karbon di susu UHT lebih besar daripada karbon di susu pasteurisasi dan lebih besar lagi daripada yang di susu segar nah terakhir kami juga dapati bahwa karbon di susu skip ternyata lebih besar daripada karbon yang ada di susu UHT untuk kandungan laktosnya nah dari situ saya coba dan ternyata kefiranofasian yang terbentuk disitu cukup signifikan dan cukup bagus dan itu bisa apa namanya membantu untuk perbaikan kualitis dengan lebih apa namanya dengan lebih efektif gitu itu hanya menggunakan susu skip nah susu skip sebetulnya kan lebih mudah kita dapatkan itu hanya kita apa namanya memang masih perlu diuji berapa kandungan air yang tepat supaya menghasilkan kualitas karbon yang cukup itu sih yang masih kami coba gali kalau selama ini perbandingannya untuk susu skip dan air bapak pakainya berapa pak susu skip kami pakai misalnya 27 gram airnya saya hanya pakai sekitar 180 ml oke oke nah pak tadi kan untuk fermentasi lambat ya tadi bapak mengatakan disimpan sampai pH 3,8 itu 12 jam langgir sudah bisa terbentuk ya pak ya enggak sih itu kalau misalnya awal-awal kalau misalnya yang normalnya itu sebetulnya 3 kali 24 jam itu nanti sampai di pH 3,8 nah biasanya kalau yang awal misalnya dari fermentasi normal terus masuk ke fermentasi lambat di dalam kulkas itu 12 jam sudah sampai di 3,8 lendirnya sudah mulai terbentuk tapi dia belum terlalu kental gitu dari fermentasi selanjutnya nanti untuk sampai ke pH 3,8 itu butuh waktu yang lebih panjang gitu nah itu karena kalau misalnya yang tadi awalnya misalnya dia tidak melakukan tata cara yang tepat itu bisa sampai berhari-hari bisa sampai 5 sampai 7 hari baru sampai di pH 3,8 padahal awalnya cuma 12 jam dia sudah sampai di pH 3,8 tapi yang berikutnya kok terus dia enggak susah untuk sampai di pH tersebut gitu nah itu ada tata cara yang apa namanya yang harus dia lakukan gitu nah tata caranya itu seperti misalnya dari pengadukannya jadi terus pada saat perpindahan pas perpindahan dari fermentasi normal ke fermentasi lambat itu itu juga ada tata caranya gitu Pak disimpan di suhu lemari pendingin itu kita setelnya berapa derajat tuh Pak? saran saya yang disarankan tuh 0 sampai 4 derajat Celcius gitu 0 sampai 4 derajat Celcius kenapa? karena disitu bakteri memang bakteri-bakteri lain kita sengaja setengah dormankan jadi kita sengaja setengah dormankan bukan berarti dorman benar-benar dorman kalau benar-benar dorman dia dibeku dalam kondisi freeze itu betul-betul dorman tapi pada saat dia dalam suhu rendah bakteri tidak sepenuhnya dorman gitu di kefir sendiri kan dia terbagi dari atas beberapa jenis spesifik bakterial gitu ada sikrofilik ada termofilik ada mesofilik dan ada ekstrim termofilik gitu ekstrim termofilik bakteri dalam kefir sendiri ada yang bisa tahan sampai 200 derajat Celcius nah pada saat dia berada di 200 derajat Celcius bakteri yang resisten terhadap panas ini dia akan meng-cover bakteri-bakteri lain sehingga dia akan membentuk menjadi kapang gitu itu kenapa wadah yang digunakan fermentasi kefir walaupun sudah dicuci pakai sabun dia sudah dibilas pakai air mendidih 100 derajat tapi begitu kita masukkan susu UHT atau susu pasteurisasi ke dalamnya nah kita lupa masukkan kefir besoknya kok aromanya keluar aroma kefir karena disitu dia membentuk kapang di lingkaran apa namanya di wadah fermentasi kefir tapi itu yang terjadi biasanya di plastik kalau di yang kaca biasanya jarang terjadi nah ngomong-ngomong tentang wadah ya pak ya ada syaratnya sih pak kalau misalnya kita mau bikin kefir kayak tadi kan bapak mengatakan kalau misalnya wadahnya plastik ya jangan harap nanti bisa dibersihin meskipun sudah pakai air mendidih ya pak ya karena sudah membentuk kapang disitu kecuali kalau kita pakai wadah kaca nah kalau membuat kefir itu apakah ada syarat-syarat alat pak tadi kan bapak juga menyebutkan harus perlu diaduk kalau diaduk itu kan memakai alat entah itu sendok atau apa adukan biasa yang panjang ya spatula ya namanya atau menggunakan spatula gitu nah itu harus dari alat tertentu misalnya spatula-nya tuh harus stainless steel atau sendoknya tuh harus dari bahan alami kayak bambu atau apa gitu nah itu ada alat tertentu gak sih pak biar apa kayak sudah yang kita hasilkan itu nanti berkualitas atau gak ada masalah dalam proses fermentasi itu gitu yang pertama kalau misalnya fermentasi di suhu ruang untuk wadah penyimpannya kita bisa pakai yang kaca bisa pakai yang plastik tapi kalau untuk yang plastik pakainya yang food grade ya yang food grade seperti ya beberapa merek di pasaran lah ya nah untuk yang food grade nah tapi yang saya lebih anjurkan pakailah yang apa namanya bahan kaca gitu pertama supaya kita lebih mudah untuk sterilisasinya dan tidak ada kapang yang menempel di badan apa namanya badan wadah sehingga nanti apa namanya mengganggu proses fermentasi ibaratnya kan lagi fermentasi tiba-tiba dia tumbuh kembali yang tadinya perkiraan kita satu ternyata menjadi dua nah ini kan dia menjadi meningkatkan kecepatan waktu fermentasi waktu tempuhnya gitu dan selain itu ini juga bisa berdampak terhadap peningkatan karbon karbon dioksida di dalam larutannya gitu nah itu yang kita hindari karena kalau misalnya terjadi peningkatan CO2 terlalu besar juga pada saat pengiriman bisa saja si botolnya jadi apa namanya si kefirnya tumpah gitu ya karena si botolnya itu apa namanya kayak bisa meledak ya padahal bukan meledak meledak itu kan biasanya ke pinggir kalau ke atas itu kan dia tumpah masuknya menyebur menyebur ya Pak seperti menyebur gitu nah itu makanya itu sebetulnya karena dia sudah over CO2 nya gitu nah bisa saja dari wadah yang kita pakai itu sudah terlalu banyak kapang yang tidak bisa kita lihat tapi kalau misalnya itu dilihat pakai mikroskopik itu bisa terlihat gitu nah makanya dianjurkan menggunakan kaca supaya lebih mudah untuk sterilisasinya sterilisasi produk apa namanya peralatannya nah lalu untuk spatula spatula juga bisa menggunakan spatula plastik bisa menggunakan spatula kayu bisa menggunakan spatula karet gitu ya yang biasanya warna merah warna apa gitu nah atau misalnya kita juga bisa menggunakan spatula dari bahan stainless juga gak masalah hanya kalau saya lebih suka sih pakai spatula karet jadi supaya si kacanya juga dia kalau misalnya kena yang stainless kan ke apa namanya pada saat kita lagi aduk kadang-kadang meleset takutnya malah pecah nanti si kacanya gitu tapi kalau misalnya pakai yang karet atau yang plastik atau yang kayu kan lebih kuat ya gak akan mungkin pecah gitu si kacanya lalu untuk fermentasi di suhu normal lakukanlah dengan cara aerob lakukan dengan cara aerob itu untuk penutupnya kita tutup dengan menggunakan kain kalau di dalam kulkas menggunakan metode fermentasi anaerob dimana kita wadah fermentasinya itu harus ditutup rapat sehingga tidak ada udara masuk itu kenapa pada saat anaerob lendir dari kefiran akan lebih banyak terbentuk nah kalau misalnya dalam bentuk aerob saat udara masuk maka kefiran ini akan larut ke dalam susu makanya dia tidak muncul padahal dalam kondisi normal kefiran itu terbentuk dalam jumlah besar pada saat pH susu kefir berada di angka 2,9 tapi karena dia larut di dalam larutannya jadi kita tidak bisa lihat bentuk lendirnya nah kalau di dalam kulkas kita bisa lihat karena dia dalam fermentasi anaerob begitu berarti boleh dikatakan fermentasinya harus fermentasi anaerob ya Pak ya kalau untuk fermentasi rapat ya disarankannya di dalam kulkas gitu selain itu juga tujuan lain supaya tidak tercemar dengan aroma-aroma dari bahan-bahan lain ya kadang-kadang kalau kita di kulkas kadang nyimpen sayur lah nyimpen telur lah nyimpen daging lah nyimpen segala macam kan aroma-aroma itu kadang-kadang masuk juga kalau kesusukan dia kan pas kita minum kan kok ini aroma sayur ini gitu kan enak juga ya atau aroma daging gitu ya Pak ya seperti itu kalau enggak harus punya ini lemari pendingin khusus untuk bikin kefir gitu lebih aman kayaknya dari bahan-bahan yang disimpan kan itu lebih bagus apalagi kalau misalnya ke depannya memang punya rencana untuk bikin usaha pejualan di susu kefir ya itu lebih disarankan tapi kalau usahanya kita untuk konsumsi harian rumah tangga ya enggak perlu juga sih pakai kulkas rumah juga bisa asal kita simpan space sedikit dan lakukan fermentasi dengan wadah yang tertutup rapat oke Pak ini ada yang menanyakan dari Elsha Sautal atau Heru kalau mau beli bibit boleh di Pak Teddy enggak ini dulu saja Pak Teddy boleh beli bibit di Pak Teddy enggak Pak kebetulan kalau di saya sih saya tuh jarang sekali jual bibit jadi saya memang hanya orang-orang tertentu memang yang saya layani untuk bibit dan saya memang menghindari untuk jual bibit sama orang yang enggak saya kenal karena saya ingin bibit saya dirawat dengan baik saya enggak mau bibit saya mati karena itu akan mempengaruhi terhadap kualitas dari bibit saya yang saya apa namanya saya belidayakan disini kalau misalnya mau beli ke saya saran saya sih cari dulu yang terdekat cari dulu terdekat siapa yang ada yang di luar kefir grain jadi kalau tanya coba beli dulu ke sana jangan dulu ke saya kebetulan untuk saat ini saya sendiri memang masih kekurangan kefir grain untuk produksi dalam jumlah yang lebih besar karena ada kebutuhan sedakan saat ini karena yang dipakaikan sekarang untuk kefir fermentasi lambat untuk penanganan beberapa orang yang membutuhkan nah jadi kefir grain yang saya punya ini tidak cukup untuk membantu mereka gitu kalau misalnya pakai kefir fermentasi normal sih lebih dari cukup hanya kalau untuk fermentasi lambat belum cukup jadi saya yang belum bisa jual walaupun Pak Teddy belum bisa menyediakan bibit atau menjual bibit itu jangan sampai menyerutkan niat kita untuk membuat kefir karena dari cerita Pak Teddy Pak Teddy aja sampai kekurangan bibit itu berarti kan kefir itu khasiatnya bagus banget buat tubuh ya Pak terutama untuk penyintas covid yang sekarang ini sedang butuh treatment khusus agar kembali pulih gitu ya Pak iya betul ya oke deh Pak Teddy ini waktunya sudah usai terima kasih banyak ya Pak atas sharing infonya kepada sahabat pertanianku dan sahabat rubus nanti lain kali kalau misalnya kita mau ngobrol lagi lebih dalam tentang proses pembuatan kefir baik kefir fermentasi lambat maupun kefir fermentasi biasa boleh ya Pak kita ngobrol lagi ya karena sekarang kan kita dibatasi waktu hanya satu jam untuk live di instagram oke boleh terima kasih juga jangan jangan pergi dulu Pak saya mau ngasih tau untuk sahabat rubus ada pelatihan yang bisa kalian ikuti di bulan September ini ada pelatihan jamu modern kemudian workshop membuat kombucha ada workshop untuk membuat kefir dan yoghurt ada juga pelatihan kiat rawat faktus dan sukulen kemudian pelatihan budidaya papaya pelatihan pasar lobster air tawar pelatihan pembuat spesies bagi pemanis alami kemudian pelatihan cara mengatasi hambatan pasca panen lada atau kalian yang suka budidaya ikan patin bisa ikuti pelatihan potensi besar budidaya ikan patin dan ada juga pelatihan jamur tiram semua pelatihan itu masuk dalam program kelas rubus kalian bisa mengikutinya sesuai dengan minat kalian atau passion kalian kalian bisa ngikutin informasi itu atau pelatihan-pelatihan di kelas rubus tersebut di instagram kelas rubus jadi kalian search aja kelas rubus disitu ada banyak pelatihan sesuai dengan apa yang kalian mau atau apa yang kalian inginkan ada juga pelatihan pembuatan kefir jangan lupa ya nah untuk saat ini saya terima kasih banyak untuk Pak Teddy saya juga terima kasih banyak untuk sahabat pertanian ku dan sahabat rubus yang sudah bergabung dengan kami disini ngobrol tentang khasiat kefir dan cara pembuatan kefir secara sekilas tadi ya saya akhiri Pak Teddy untuk rubus di sore hari ini terima kasih banyak sehat selalu ya Pak ya sehat-sehat Pak Rubus buat kita semua amin 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 ya Allah nah terima kasih untuk sahabat pertanian ku dan sahabat rubus saya akhiri rubus di sore hari ini sampai jumpa minggu depan minggu depan kita bahas porang itu ada yang nanya porang minggu depan kita bahas porang ya dah terima kasih Pak Teddy sampai jumpa sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih